Intro Terima kasih telah menonton! 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 Sekian, satu pemain dari PRFS harus tumbang. Dua pemain dari Winner sekaligus. Mungkin akan segera langsung melakukan rotasi di tempat yang lain. RFL berhasil menolakkan kill atas Everest namun langsung di takedown oleh Nyoan. Pertukaran kill yang sangat-sangat cepat. Dari kedua tim. Memisahkan dua orang saja dari winner PRFS. Yup. Dari PRFS hanya menyisahkan Barbar. Dan juga Zal disini. Mampukah? Kalau misalnya bom diplen bisa melakukan retag. Bom yang sudah terpasang dan bisa kah retag dilakukan? Oh, dapat headshot dari Barbar. Dengan Raging Bull. Waduh. Namun Barbar berhasil diambil. Dan dua pemain langsung jumpara. Bersulung-masul poin yang ketiga. Untuk tim Raftel Yaud. Karena tadi sudah langsung berubah formasi ya. Dari Raftel sendiri gak mau bermain ke arah B-side. Terlalu ngotot. Akhirnya langsung berubah ke arah A-side. Dan itu berhasil. Itu benar-benar efektif. Sini X-TF. Oh, tidak. Tidak disadari satu pemain yang ada di... Kulkas. Kulkas ya. Di kulkas. Dan Babar di tempat yang lain. Berhasil-kulkas mendapatkan kill. Raftel kehilangan dua pemain sangat cepat disini. Hanya misalkan tiga saja sekarang. Mungkin spam untuk mengambil pemain-pemain dari tim winner PRFS. Dengan spam. Karena kalau maju dan melakukan threat tentunya ini akan sedikit sulit untuk tim Raftel. Ya, karena posisinya sekarang tiga melawan lima. Hampir semuanya masih full. Hampir semuanya masih full. Dan pergerakan dari Barbar juga. Barbar yang tadi menjaga B-nya dengan baik ya. Kalau gue bilang. Dia juga melakukan rotasi... Rotasi cepat lah. Oh, timing banget. Oh, timing banget, Pak. Nggak kena hit sama sekali. Cuma infonya sudah dapat. Ada beberapa bom yang dilontarkan. Namun... Belum ada korban sama sekali. Dijini mencoba masuk lagi dari Raftel. Mencoba berduel di sana. Ada bom. Ada backup dari tim winner PRFS. Dua dalam menyusahkan Moza sekarang. Seorang diri. Dua lagi dilakukan. Bomnya dilempar. Tidak ada korban lagi. Mungkinkah akan segera dipotong pergerakan oleh 5 pemain dari winner PRFS. Karena ada satu pemain yang sudah berada di belakang dari Moza sendiri. Semua pintunya ditutup. Dan dual dari seorang XT. Mastikan poin untuk tim winner PRFS. Skor sementara 3 sama. Sengit sekali pertandingannya. Ini pertarungan yang cukup sengit ya. Dari tim-tim yang kemarin kita tertekanin ya. Betul sekali. Dari sini juga kita lihat. Udah cepat banget ya dari save. Udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Manan masuk mungkin. Namun bakal nunggu pemain-pemain yang lain. Ini kalau B-nya masuk mungkin save. Save bakal jadi... Bakal membuka. Ya bakal jadi... Bukan. 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 ada smoke yang keluar memberi tanda sepertinya ada yang mencoba membokong sepertinya namun langsung diselesaikan oleh barbar jumpara membuka dualnya dan berhasil mendapatkan zal 3 versus 2 duel lagi dilakukan cuma jumpara berhasil mendapatkan kill woi nice sekali dari seorang XTM yang memotong pergerakan dari jumpara mengisahkan XTM seorang diri sekarang 2 versus 1 dan langsung dipotong pergerakannya oleh Everest oke, mari kita mainnya benar-benar pake tempo dia benar-benar ngatur temponya dengan sangat-sangat-sangat baik minginkah akan bermain cepat di tempat yang lensal berhasil mendapatkan satu pemain dari Rafael jumpara jumpara yang bermain cukup berbahaya jumpara langsung melakukan rotasi sepertinya pemain-pemain dari Rafael karena mungkin penilangan satu pos woi namun di tempat yang lain Nyoha berhasil mendapatkan kill atas XTM woi woi belum kelihatan belum kelihatan smoknya sudah keluar ngalih pandangan di arah JK minginkah woi Moza 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 juga langsung melakukan pressing disini harus berhati-hati pemain-pemain dari winner PRFS kalau misalnya pengen maju berarti harus ngecek-ngecek terlebih dulu tapi bisa dimanfaatkan sama timing timing sih main timing kalau misalnya lagi ngecek terus Rafael pas banget ngebuka badan gitu kan pas banget tau disitu orang dia langsung ngeduel itu bisa jadi free kill karena memang mau tidak mau dari tim winner PRFS harus ngecek bersih lihat kayaknya bakal digerebek wah langsung digerebek Moza berhasil dengan 1 kill disana mungkin double kill akan didapatkan oleh seorang Moza wow JK nya masuk namun berhasil diantisipasi 3 per 1 sekarang wow double kill langsung 1 2 sekaligus poin yang kedua untuk tim Raftel yang diplot yang diplot maka HPM yang jadi Racer mungkin Bumnya sudah keluar menghalangi jalan mungkin agak ngehold dulu jumparannya langsung maju wait narik mundur lagi pengen dicek sepertinya oh dari barbar bersin orang satu kill dengan headshot pengen coba lari cuma dikejar oleh seorang sal dengan pelurunya Seth juga berhasil membalas kematian teman-temannya disana threat yang terjadi 2 1 tukar 4 maksud gue 1 tukar 3 threat yang lumayan ngebut ya ngebut banget dan Nyoa di tempat yang berhasil ngebutkan kill 2 virus 2 sekarang oh triple kill langsung Nyoa dan juga Moza disini tersisa barbar seorang diri eh langsung diheaset oleh seorang Moza lu liat permainan dari Moza Junior dengan dualnya wah sedep banget pak dan ini satu poin lagi memastikan Raphael Junior iya tambahan poin tambahan 3 poin di fase liga di kelas main sementara dan kita liat disini threat yang sudah terjadi begitu cepat lagi-lagi balas-balasan kill yang terjadi walaupun bener tadi Raphael kehilangan pemain duluan tapi berhasil dibalikin nah mencoba mencari-cari sport sepertinya ini barber kalau misalnya pengen bundle dia pasti antisipasi karena orang jp-nya tadi ada yang bundle namun di tempat yang lain nyongah balas menurutkan kill atas SXTM 3 versi 3 diimbangi lagi diimbangi lagi jumlah pemainnya langsung diganti lagi langsung diganti lagi ini dari winner PRFS udah bagus banget secara penyerangan dia berhasil ngambil satu pemain tapi dari Raftel pertahanan yang dilakukan walaupun dia kehilangan jumlah pemain cukup banyak di awal-awal tapi tetap solid dan bisa membalikan keadaan karena gak sabar langsung dicari langsung dicari tapi enggak sih dari kedua tim sendiri bermain dengan cukup aman disini kalau menurut gue ya Rizal ngintip-ngintip sedikit cuma mungkin posisinya terlihat disana nyohah berhasil diculik nah ini dari RB RB-nya mencoba menculik satu pemain tidak mau muka badan langsung iya udah bang sekarang ada di arah RB berarti ya 2 bom langsung keluar monster yang dipot jadi raster sepertinya jadi harus bermain hati-hati dari winner PR-nya sendiri harus berpikir dengan ekstra nih kalau misalnya sampai kena mental wah enggak satu lagi raster menapas cuma langsung panas kayaknya makin panas ya dari RF-nya langsung ke sign iya berpikir oh namun ada kill lagi dari seorang salt bomnya masih terlalu jauh untuk mengenai seorang X-Team masih bisa berlindung di balik box bomnya sudah terpasang langsung melakukan rotasi pemain-pemain dari Raftel Moza menjauh buka kill dan Moza berhasil 1 kill mungkin 2 kill nambah ada direct bomb menunjukkan Ramoza namun peluru dari seorang X-Team berhasil munusur Ramoza dijumpai juga berhasil mendapatkan 1 kill 3 versus 2 disamperin begitu saja 2 versus 1 sekarang dibalikin Raftel dengan pertahanan yang cukup baik wah masih nyisa bom masih nyisa bom oh cuma mentok bomnya sayang banget masih bisa melakukan kill oh sayang sekali masih bisa 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 cepet banget pergerakan dari Everest itu kalau kalau misalnya telat dikit gak bisa dan ini kemenangan untuk tim Raftel menambah pundi-pundi poin di kelas main dan butuh satu poin lagi untuk memastikan full poin full poin full poin karena ini Liga jadi 5 harus mencari 5 iya iya mungkin akan dicipitin oleh tim winner PRFS waduh cuma langsung ditampung saja oleh seorang Everest belum ada yang ketemu belum ada yang ketemu sabar sedikit ini dari tadi pos kesenangannya moza disini kesukaan kesukaan tapi kalau gue liat kalau terus-terusan disitu kayaknya tebak juga sebenarnya iya gak dicek dulu mau lewat masih bisa lewat ternyata ada backup dari seorang RFL speed bomb saja namun masih terlalu jauh terlihat yang terjadi dua tukar satu sementara save-nya langsung melakukan rush berhasil melakukan satu pemain tersisa Zal dan juga XTM disini wow bom yang luar biasa dari save berhasil melakukan satu attack masih bisa melakukan kill maybe namun posisi sudah terlihat dan terkurung sepertinya oh ecek luar biasa sekali langsung di duel cuma oleh moza dan ini kemenangan untuk tim Raftel Yut Raftel Yut Yut